Agnes Manik Sesuatu yang hebat dan besar selalu, susah diraih. Itu sebabnya, saya mampu menahan derita karena ambisi mewujudkan mimpi yang lebih besar lagi. Optimis dan tekad yang kuat adalah kombinasi yang pas untuk meraih mimpi. Dalam hidup kita, kita harus menjadi diri kita sendiri. Jangan biarkan kita melakukan sesuatu kecuali berbohong pada diri kita sendiri. Gila adalah mengharapkan perubahan dan kemudahan terjadi. Ini, padahal setiap hari tidak melakukan apa-apa. Daripada 30 menit ngomongin orang, lebih baik 30 menit ngomongin diri. Sendiri, gue kurangnya ini, ini, ini. Gue, mesti begini, begini, begini. Ketika Anda menyukai bunga, Anda cukup memetiknya. Tetapi jika Anda mencintainya, Anda menyiraminya setiap hari. Judgment itu ada di tangan Tuhan. Jadi orang yang suka menjudge, orang lain itulah yang sombong. Merasa dirinya Tuhan. Jika kalian berbicara buruk tentangku, mungkin itu benar karena kalian tidak benar-benar mengenaliku. Jangan salahkan kebisuan saya sebagai ketidaktahuan, ketenangan saya untuk penerimaan. Dan yang terpenting, jangan salah mengira kebaikan saya sebagai kelemahan. Tidak ada usaha yang sia-sia. Semua, pasti akan ada hikmah dan hasilnya. Nilai-nilai Anda lebih penting, daripada gaji dan warisan Anda lebih penting daripada ketenaran kita. Kritikan adalah batu bata yang dilemparkan orang ke kita, tangkap, dan susunlah batu bata tersebut menjadi sebuah fondasi yang kuat, agar kita bisa menjadi orang yang lebih tinggi. Masa depan saya tidak bergantung pada apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Masa depan saya tergantung pada apa yang saya pikirkan tentang saya. Saya percaya bahwa bangsa yang besar itu bangsa yang belajar. Jeti, kalau kepengen jati orang yang besar, saya harus mau belajar. Saya benar-benar kutu buku. Saya adalah orang rumahan. Saya suka tempat yang sepi. Saya suka museum dan perpustakaan. Oh, dan saya tidak suka berbelanja. Saat orang berkata mimpimu tidak masuk akal, di saat itulah mimpimu layak untuk diperjuangkan. Saat seseorang meninggalkan Anda, jangan menangis. Itu adalah pesan bahwa Anda akan mendapatkan yang lebih baik. Perbedaan bukan untuk memecah, belah, tapi memperkaya kita sebagai sebuah bangsa.